Menginjil itu adalah membongkar kegelapan, lalu pakai sinar, baru kelihatan yang gelap itu. Itulah injil. Injil ini membongkar hati nurani kita, membongkar mukamu itu lho. Buka dulu topengmu, nah itu menginjil. Membongkar mukamu itu lho. Buka dulu topengmu, nah itu menginjil. Katanya Anda punya kuasa di surga mungkin karena itu Anda dituhankan Pak. Gimana pendapat Anda? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Yohanes 5, 30-31 Oke jelas sudah kalau Anda bukan Tuhan dan hanya utusan, lantas siapa Tuhan yang benar itu sih Pak? Hukum yang terutama ialah. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu yang Esa. Markus 12, 28 Terus siapa yang harus kita sembah Pak? Sebab tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allah M.U. dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Matius 4, 10 Tuhan, 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 Tuhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hatana lihaza wa makunna linah tatia lawla'an hatana Allah Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah Ikhwan filah rahimahkumullah Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada Berjumpa kembali di bintang mu'alaf channel Mudah-mudahan kita semua selalu sihat wal afiat Di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dideraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya Amin, amin ya rabbal alamin Sahabat, kesempatan kali ini kita akan tampilkan lawak-lawak dari seorang pemulung internasional Nah, bahan lawakan apakah yang akan disajikan oleh pemulung internasional hari ini Mari kita simak terlebih dahulu videonya Tiada hari tanpa bersaksi Menginjil itu adalah membongkar Kegelapan Lalu pakai sinar Baru kelihatan yang gelap itu Itulah injil Injil ini membongkar hati nurani kita Membongkar mukamu itu Buka dulu topengmu Itu menginjil Membongkar mukamu itu Buka dulu topengmu Itu menginjil Pemulung internasional ini mengatakan Membongkar mukamu itu Buka dulu topengmu Dan lalu dia bernyanyi Itulah menginjil Nah, itulah lawak-lawak yang ditampilkan oleh pemulung internasional kali ini Jadi Injil itu Firman Tuhan itu Pedang bermata dua Kita tancapkan ke orang itu Kita angkat Kita kena Itulah injil Membongkar segala kebobrokan Dan juga Membongkar Kelakuan-kelakuan yang tidak benar Nggak usah Sudara-sudara Nggak usah masuk Kristen Di Kristen aja banyak penipu Membongkar segala kebobrokan Dan membongkar Kelakuan-kelakuan yang tidak benar Itulah menginjil Itu kata si Pemulung internasional ini Oke, selanjutnya kita akan tampilkan Sebuah video hiburan Tetapi ini ada ilmunya Sahabat-sahabat ya Seorang bojil Yang akan menginjili Si pemulung internasional ini Mari kita simak videonya Perbincangan santai Antara si bojil dan Pak Yesus Hai Pak Yesus Gimana kabarnya? Mau nanya nih Anda ini sebenarnya siapa sih Tuhan atau tusan Tuhan? Bapak yang mengutus aku Dialah yang bersaksi tentang aku Kamu tidak pernah mendengar suaranya Rupanya pun tidak pernah kamu lihat Yohanes 5, 37 Ayo pemulung internasional fokus ya Pemulung internasional Saya bantu tampilkan Silahkan dihafalkan ayatnya Di dalam Yohanes 5, 37 Bapak yang mengutus aku Dialah yang bersaksi tentang aku Kamu tidak pernah mendengar suaranya Rupanya pun tidak pernah kamu lihat Yohanes 5, 37 Tapi kok Anda dituhankan sama orang Kristen? Memang, utusan, derajatnya sama dengan yang mengutus? Aku berkata kepadamu Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari tuannya Ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya Yohanes 13, 16 Tapi Anda masih dianggap Tuhan? Gimana tuh Pak? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya Padahal hatinya jauh daripadaku Percuma mereka beribadah kepadaku Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia Matius 15, 8-9 Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya Padahal hatinya jauh daripadaku Percuma mereka beribadah kepadaku Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan Ialah perintah manusia Bagaimana pemulung internasional apakah bisa dihafal? Katanya Anda punya kuasa di surga Mungkin karena itu Anda dituhankan Pak Gimana pendapat Anda? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar Dan penghakimanku adil Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri Melainkan kehendak dia yang mengutus aku Yohanes 5, 30-31 Yohanes 5, nomor 30 Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar Dan penghakimanku adil Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri Melainkan kehendak dia yang mengutus aku Oke, pemulung internasional masih fokus Oke jelas sudah kalau Anda bukan Tuhan dan hanya utusan Lantas siapa Tuhan yang benar itu sih Pak? Hukum yang terutama ialah Dengarlah, hai orang Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu yang Esa Markus 12, 28 Oke terjadi kesalahan teknik disitu ya Ada selisih angka Yang benar adalah Tertulis di dalam Markus 12, nomor 29 Jawab Yesus Hukum yang terutama ialah Dengarlah, hai orang Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa Oke, bagaimana pemulung internasional Apakah masih bisa dihafal? Terus siapa yang harus kita sembah Pak? Sebab tertulis Engkau harus menyembah Tuhan Allah M.U dan hanya kepada dia sajalah Engkau berbakti Matius 4, 10 Matius 4, nomor 10 Maka berkatalah Yesus kepadanya Enyahlah iblis Sebab ada tertulis Engkau harus menyembah Tuhan Allah Dan hanya kepada dia sajalah Engkau berbakti Bagaimana dengan umat Kristen Yang mati-matian menjadikan Anda Tuhan? Pada waktu itulah Aku akan berterus terang kepada mereka Dan berkata Aku tidak pernah mengenal kamu Enyahlah daripadaku Kamu sekalian pembuat kejahatan Matius 7, 23 Pemulung internasional Ayat ini Hafalkanlah Matius 7, nomor 23 Pada waktu itulah Aku akan berterus terang kepada mereka Dan berkata Aku tidak pernah mengenal kamu Enyahlah daripadaku Kamu sekalian pembuat kejahatan Jadi, Kristen itu seperti apa Dalam pandangan Pak Yesus? Beginilah firman Tuhan Allah Tuhan yang maha tinggi Mengumumkan bahwa orang asing Yang tidak disunat Dan orang yang tidak teet kepadaku Tidak diperbolehkan masuk rumahku Itu berlaku juga untuk orang asing Yang tinggal menetap Di tengah-tengah bangsa Israel Yeheskiel 44, 9 Menurut Pak Yesus Apa yang membuat mereka Tidak taat pada perintah Allah? Tuhan pernah berfirman Mereka adalah anak-anak bodoh Dan tidak mempunyai pengertian Mereka pintar untuk berbuat jahat Tetapi untuk berbuat baik Mereka tidak tahu Yeremia 4, 22 Wahai pemulung internasional Ternyata capek juga ya Mengajarimu menghafal ayat bibelmu sendiri Oke, ini yang terakhir ya Pemulung internasional ya Yeremia 4, 22 Sungguh bodoh lah umatku itu Mereka tidak mengenal aku Mereka adalah anak-anak tolol Dan tidak mempunyai pengertian Mereka pintar untuk berbuat jahat Tetapi untuk berbuat baik Mereka tidak tahu Nah ini agak panjang ini ya Jelas Kalau otak dari si pemulung internasional ini Tidak akan nyampe Menghafalkan ayat sepanjang ini Oke, makasih pak atas waktu dan jawabannya Mudah-mudahan mereka segera sadar Amin Tidak akan nyampe Dan kamu jadi muslim Kembali Menikah Langsung Ayah 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 Ya Ayah 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 Allah Syi Ayah 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!